Halo para ahli krisna, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya admin bapada provinsi kapot dan kota menambahkan hak akses atau role pada akun lainnya. Syaratnya user yang diberi hak akses harus registrasi terlebih dahulu di portal krisna masing-masing daerah. Silahkan coba login menggunakan akun admin bapada yang sudah didaftarkan sebelumnya dan jangan lupa login untuk di portal masing-masing daerah. Untuk tutorial ini saya menggunakan portal kota Jakarta Pusat. Halaman dashboard ini adalah tanda bahwa Anda telah berhasil login di portal krisna. Lalu klik tanda tiga garis di kiri atas, lalu pilih menu user role di bagian manajemen. Nah, inilah tampilan di mana admin akan mengatur role masing-masing user di daerahnya. Akun admin sudah terdaftar otomatis di situ, jadi jangan dihapus atau diubah ya, nanti Anda tidak bisa menambah user lainnya. Setelah itu, tekan tombol tambah user dan ketik nama user yang akan ditambahkan hak aksesnya. Ketika muncul klik nama tersebut dan tekan OK, nama user tersebut akan langsung masuk ke dalam daftar. Setelah terdaftar, Anda bisa memilih role mana yang berhak diterima user tersebut. Bisa sebagai OPD atau BAPEDA yang akan menjadi pengusul kegiatan atau verifikator. Bila sudah, jangan lupa tekan tombol hijau di samping kanannya untuk menyimpan penambahan role yang sudah Anda lakukan. Dengan adanya notifikasi di pojok kanan bawah, tandanya Anda sukses menambahkan role. Anda bisa tambah role user sebanyak kebutuhan di daerah Anda. Dan jangan lupa log out setelah melakukan berbagai kegiatan di portal krisis.